Seorang sumber Hamas mengatakan mereka masih menahan kurang lebih 30 jenderal Israel dan perwira Sinbad Israel. Menurutnya pemerintah Israel sedang berupaya memberikan informasi palsu kepada keluarga para tahanan. Ia membantah laporan media Israel yang mengatakan Hamas hanya mengusulkan penukaran 20 orang tahanan, bukan 40 orang saat perundingan di Cairo, Mesir. Dalam wawancaranya dengan Al-Arabi, sumber yang dirahasiakan identitasnya itu mengatakan Hamas memiliki 30 jenderal Israel dan perwira Sinbad. Ia mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyembunyikan banyak informasi tentang identitas beberapa tahanan personel militer. Kebohongan Israel itu diduga untuk menghindari provokasi kemarahan di antara jajaran pasukan tempur. Ia mengulangi tuntutan Hamas yang meminta Israel menghentikan agresi di jalur Gaza sehingga pertukaran tahanan dapat terlaksana. Kantor Netanyahu sebelumnya mengumumkan terbunuhnya 33 dari 129 orang yang masih ditahan di jalur Gaza. Namun Israel tidak mengumumkan jumlah personel militernya yang ditahan di Gaza dan malah memasukkan nama mereka, warga sipil, untuk mengurangi tuntutan dari Hamas. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!